Siapa dia komandan? Apa ini? Aku tidak bersalah Tenang, kamu tenang Kamu memang tidak salah, aku yang salah Tahanan ini adalah Tiba-tiba langsung jadi supermarket Tau gak kenapa komandan ngalah? Perempuan emang gitu, udah dikasih alis sama Tuhan Direvisi sama dia Kenapa dia bisa kabur dari sini? Maaf, Pak Detektif Kasus ini sudah ditangani oleh tim kami Dan sedangkan dalam proses, jadi Bapak tidak usah Terepot-repot, silahkan pulang aja Tidak bisa, ini pasti ada ke Bapak, mending dagang balon di Jakarta Fair Detektif, detektif Saya ini Dagang balon apa Ciki Tenteng Emang ada potongan detektif? Pak, ini bukan pedagang balon, tentara Kenil Saya bawa congkelan Lego untuk Ada-ada yang kecil yang ini Ada apa sih? Ada hot news? Apa? Kantor polisi sebelah kebakaran Pantesan hot Kebakaran Iya bener Kebakaran Kebakaran Iya Tapi berarti kalau kantor polisi yang di sebelah itu yang di Mampang Seperapat ya Mampang Seperapat Mampang Seperapat Yang di Mampang Seperapat itu ada tahanan khusus Bisa jadi tuh tahanan khusus bakalan dipindahin Nah, tahanannya gimana? Ini makanya nih, kantor polisi kebakaran Mengakibatkan para polisi dan tahanan kebakaran jenggot Akhirnya pemadam kebakaran datang dan berusaha memadamkan jenggotnya Buka Ini tuh Oang perhatiannya teman-teman Siapa dia komandan? Apa ini? Aku tidak bersalah Tenang Kamu tenang Kamu memang tidak salah Aku yang salah Jadi begini Andika Tahanan ini adalah Tiba-tiba langsung jadi supermarket Tahu gak kenapa komandan ngalah Kenapa? Perempuan emang gitu Kenapa? Dikasih alis sama Tuhan direvisi sama dia Ini tahanan pindahan dari kantor sebelah Mampang Seperapat Jadi ada ya di Mampang Seperapat Jadi ada kebakaran Maka beberapa tahanan dipindahkan Oh Ini aku Kamu sedih Yes you No Andika dan teman-teman harus hati-hati Siap Karena burunan ini tahanan ini terkenal Abdul Latif Manipulatif 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 Dola Yang punya pasara ya Salah 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 Jadi jangan sekali-sekali tatap matanya Karena dia bisa Bisa menghipnotis orang Ya kita mau gak akan Saya udah Antisipasi soal itu Dari tadi saya nenuk aja nih ngomong sama dia nih Lagian dari tadi juga Dika bilangnya Ah kalau tahanan yang disebelah paling dekil gitu katanya Oh ternyata enggak ya Bajunya iya bajunya Siap Karena pesonanya tuh Pesona wisata Oh Seperti tempat wisata Selalu menarik orang Menarik orang Menarik orang untuk datang Gue lama-lama jadi translator disini nih Tapi ngomong-ngomong Badan kamu gak sakit-sakit waktu jatuh Sakit banget Jatuh apa? Dari? Jatuh dari surga Ya Ya Kau bidadari Jatuh dari surga Tepat 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 Ini dimingung ya padi kak. Jangan tolong matang. Aku lapar gilang. Kemana sih? Oke. Karena ini adalah tahanan yang cukup berbahaya. Saya siap 24 jam di kantor untuk menjaga dia. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kenapa? Saya baling 2 jam ya cukup lah. Hei 2 jam, gue mengawasi beliau. Kak Ustaz, gue aja. Hei kalian laki-laki bisa-bisain ya kan? Bisa-bisa. Tidak mau diawasin. Mau, mau. Silahkan masuk cell. Jalangnya masuk cell. Karen. Masuk cell langsung. Yang ganteng namanya siapa? Saya, Andi. Jangan tolong matanya. Hei jangan tolong matanya. Aduh. Saya bilangin, saya bilangin. Saya bilangin. Saya bilangin. Saya lengah, saya lengah. Nanti kamu lemah. Apa ini? Ini berbahaya, Komandan. Hei suaranya bagus banget Hei. Kamu sering denger aku nyanyi? Iya sering. Aku tertarik juga loh. Aduh. Aku suka sama tahan yang ini. Jangan liat matanya, gue bilang. Dengar aku nyanyi, Komandan. Kamu mau dengerin aku nyanyi? Iya burung kalah. Kamu mau dengerin aku nyanyi? Silahkan. Silahkan. Keluarin suara yang indah. Mau denger Esti nyanyi? Iya. Sama aja suaranya. Aduh. Aduh Karen. Karen kamu itu bener-bener manipulatif ya. Pokoknya kalian harus waspada. Ini bener-bener. Baik, kalau begitu. Andika dan juga Esti. Jaga Karen baik-baik. Jangan sampai dia keluar dari penjara ini. Siap kemudian. Kamu kembali bertugas di patroli. Tapi saya mau ngawasin dulu kemana? Oke. Ih, saya mau meeting dulu ya. Siap. Jadi yang jaga saya sama Esti. Kamu jaga sama Esti. Oke. Eh, saya mau meeting dulu. Kamu kalau di tempat yang lama mungkin bisa ya. Coba manipulatif sama orang-orang atau petugas di sana. Oh enggak kok. Kalau di sini nggak bisa. Kita udah tahan. Lu nggak pengen ke toilet di SPV Ucikampek apa? Enggak bohong. Bener. Bener. Itu jadwal meeting. Gimana dia? Gimana sih? Lu belum selesai katanya. Oh udah kok. Lombol lu tanya sama. Nggak bener nih. Apa? Aku mau keluar. Aku nggak salah. Aku innocent. Oke. Boleh nggak saya minta tolong sama kamu? Apa? Kamu udah kabarin ke keluarga kamu kalau kamu dipindahkan kantor polisi di sini? Belum. Belum. Sekarang kamu telpon ibu kamu. Bilang sama ibu kamu. Kalau aku mau dia jadi mertua aku. Kirain bener. Ada jadwal kemana nih orang-orang. Beres semuanya. Ayo ngapain? Gombal. Dia gombal-gombal. Tolong Kak Hesti keluarin aku. Kakau kamu yang kuat. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Maafkan aku. Si Surya ini. Jangan tergoda. Kamu harus kuat Kakau. Oke. Titiw ada di sini kau. Eh nggak ada. Lihat berkas goda gue kasih lu kemarin nggak? Lu jangan ngada-ngada. Coba dah lihat sini dah. Hahaha. 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 Gimana aja? Kamu selama di sini kamu akan dipelakuin. Tenang aja. Kalian berdua ngapain di sini? Lu. UKS kosong. Sana. Ini kita juga pengen di UKS tapi kata suruh gantian jaga. Kita suruh tugas jagain. Baru gue juga dua menit di sini. Guys help. Kiki help please. Gampung. Aku nggak salah. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ini baru dimasukin. Gue disuruh komandan masukin dia. Tapi ini Kak Sen kan jadi dia nggak bersama. Iya. Memang nggak. Aku innocent. Aku korban di sini. Halo. Oke. Oke. Padi Kak. Padi Kak. Kumpung ada Kiki sama Pak Wendy yang tolong jagain ya. Yang bener. Kayaknya tadi suruh jagain. Udah sana lu dipanggil komandan juga.